Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Mas Al-Farouq Dalam kira-kira belajar kita di Mas Al-Farouq Di Mas Bicintang Online Mohon maaf untuk teman-teman Saya baru upload video baru Karena ada Gangguan pada sistem komunikasi Jaringan Di markas besar Di Mas Al-Farouq Oke Kali ini saya akan berbagi Bagi apaan Enggak berbagi box Ini cuma Saya tadi pesan box Box untuk motif router 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 indoor Jadi router outdoor ya Ini boxnya Saya pesan 4 biji 4 box Ini Murah kok Kalau saya cuma Berapa ya 11 11.500 Ini saya pesan online Mumpung ada promo Subsidi ongkir Jadi saya pesan online Ini harganya cuma 11.500an Ada yang sekitar 10.000an Tergantung Penjualnya juga Ada yang 9.500 Box Untuk X6 Ini untuk router Tenda N301 Kebesaran Yang ini besar Tapi gak apa-apa Daripada gak muat Untuk tenda N301 Terus TP-Link WR840N Metis 2411 2419 Terus Totoling 300RT Muat Muat Ini muat Ini sekalian Saya beli Ini Oh iya Ini boxnya Box X6 Mungkin ada yang Belum tahu Box hitam Ketik aja Kalau cari online Itu Box X6 Sekalian Ini saya beli Ini Untuk perlengkapan Untuk modifordor Juga Jadi Ini nanti Di Lobangi Di bawah Terserah sih Mau di lobangnya Pakai apa Mau pakai Solder Yang panas Tapi nanti Rusak Soldernya Mau pakai Bor Mau pakai Pisau Katron Terserah Yang penting Bulitannya Bagus Dan sesuai Dengan ini Ini apa Namanya Ini Ini Jelas Ini Namanya Kabel Kled Kabel Klen Kabel Klen Kabel Klen Sebentar Ini Tipenya Bukan tipenya Ukurannya Adalah Jelas ya PG9 PG9 Kenapa Saya bilang Ukurannya PG9 Karena Banyak Ukurannya Kayak gini Ada yang PG13 Ada yang Berapa Apa Bedanya Ya Besarnya Ini Besarnya Lobangnya Ini Dan Ini Penahannya Ini Maksudnya Ini Untuk Apa Nanti Ada kabel Masuk Dari sini Yang Ke Router Yang Dari sini Misalkan Yang Dari Router Keluar Nah Nanti Ditahan Dengan Ini Ini Dilobangi Dipasang Gitu Dilepas Dilepas Dilepangi Disini Masukkan Terus Ditahan Di dalam Sama Ininya Pokoknya Itulah Gampang Ini Anggap Sudah Masuk Ini Kabelan Ini kan Masih Longgar Ini Gunanya Selain Mempercantik Modif Outdoor Juga Sebagai Penahan Kabel Ini Jadi Gak Gerak Jadi Ditarik Gini Routernya Misalkan Nanti Suatu Saat Kena Tarik Di bawah Jadi Routernya Atau Entah Itu Apa Ya Power Nya Atau Lannya Di Router Itu Gak Ikut Ketarik Gak Lepas Ini Fungsinya Selain Mempercantik Modif Outdoor Juga Sebagai Penahan Kabel Nah Itu Sampai Terpekas PG9 Ini Harganya Berapa Ini Harganya Waktu Pas Beli Box Ini Sekalian Ada Yang Ada Cual Ini Ini Harganya Berapa 3000 3000 3000 3000 Ini Kabel Glend Glend Gl A AMD Kabel Glend Ukurannya Atau Tibanya Ini Ukuran Ukuran Tipe PG9 Ada Yang PG13 Atau PG Berapa Itu Ada Tapi Yang Pas Teman Teman Sudah Lihat Sendiri Tadi Pas Untuk Menarik Kabel Menahan Kabel Agar Tidak Kendor Atau Tidak Tertarik Itu Yang PG9 Oke Gitu Saja Nanti Kita Lihat Perkembangannya Ini Jadi Apa Jadi Apa Ini Apa Ya Ini Yang Belakang Untuk Pengaitnya Ke Tiang Itu Belum Saya Buat Nanti Tetap Aja Lihat Channel Ini Nanti Ini Saya Buat Untuk Pengaitnya Yang Belakang Agar Bisa Diikat Ke Tiang Ke Bambu Atau Diikat Ke Apapun Agar Ini Bisa Dibuat Outdoor Kalau Kayak Gini Kan Mau Dikat Gimana Gak Ada Pengikatnya Kalau Dipakai Di Tiang Atau Di Lampu Atau Di Apapun Nanti Setelah Selesai Saya Buatkan Video Lagi Dan Baru Pertama Kali Saya Modif Outdoor Router Pakai Kabel Glen Semoga Hasilnya Bagus Oke Terima Kasih Segitu Saja Teman Teman Semoga Bermanfaat Buat Yang Motif Mau Motivator Sebenarnya Boknya Terserah Mau Pakai Apapun Asal Tidak Kena Hujan Kena Panas Tidak Mungkin Eh Maksudnya Puternya Terima Tidak Kena Hujan Dan Tidak Tidak Kena Hujan Panas Itu Bisa Rusak Juga Tapi Terlalu Panas Kalau panasnya biasa sih Masih normal Gak apa-apa lah Oke, segitu saja Jangan lupa like, subscribe Dan nyalakan lonceng jika ingin tahu Perkembangan terbaru Yang saya buat di channel ini Baik itu modif Rutrodor, setting mikrotik Dan lain-lain Dengan harapan semoga bermanfaat Buat teman-teman yang masih baru belajar Sekali lagi saya tidak langsung menggurui Cuma sedar berbagi Apa yang saya tahu, apa yang saya lakukan Saya ingin juga berbagi kepada teman-teman Yang baru belajar juga Seperti saya, mohon maaf untuk para master Sekali lagi dan ditunggu masukannya Saya Dimas Al-Faru dari channel belajar Dimas Becinta Online Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam